Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam sejati hobi Salam seduluran, salam para saudaraan seluruh Nusantara Khususnya pecinta perputul lokal alam Para sedulurku dan para sahabatku Dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Oke ya sedulurku dan para sahabatku Kemarin sempat dulur kita ya Sahabat kita entah itu asalnya dari mana Kemarin itu sempat komen Pada kami ya itu Tentang perkutut sebagai sumber rezeki Itu kalau saya sendiri lor ya Saya akan membenarkan hal seperti itu Dikarenakan apa ya Ini saya akan jabarkan Masalah perkutut sumber dari rezeki ya Jadi begini lor ya Tonton video ini Jangan disikip-sikip ya Ditonton sampai selesai Biar apa Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu Biar tidak gagal paham ya Jadi gini lor ya Jadi perkutut sebagai sumber rezeki Itu pertama ya Pertama Kita itu beli perkutut Kita itu beli perkutut Itu di tempat penjaring Ataupun di penjual Perkutut Ombyuan Itu ya paling enggak itu Kalau di daerah khususnya Jawa Tengah Ya Itu kan untuk satu ekornya Paling enggak kan 10 ribu Ya 10 ribu Terus kita beli Kita rawat Kita bawa pulang Kita rawat Nah perkutut itu kan sewaktu Di Ombyuan Ataupun di koloni Tentu saja perkutut itu Kebawa dari alam liarnya Ya Karakternya itu Masih kebawa Pas waktu di Ombyuan Masih kebawa itu Sudah mati gini lor Perkutut itu kan masih gesit Masih kelabakan Paling enggak kan kita rawat ya Kita rawat itu kan Tidak cuma satu hari Dua hari Kadang sampai bulan ya Dua bulan Tiga bulan Bahkan sampai Satu tahun Ya Sampai dua tahun Nah setelah kita rawat Perkutut itu menjadi Jinak Dan dari sifat Liarnya Itu akan Demi sedikit Akan hilang Terus perkutut jinak Terus perkutut itu Bisa mendorok Kepada sang pemilik Nah setelah itu Setelah itu Perkutut itu dimahar Sama Seseorang Ya Entah itu dari teman Entah itu Dari orang lain Yang sekiranya Kita tidak kenal Kan Terus Perkutut itu diminati Nah perkutut itu Dengan diminati Dengan harga yang Fantatis Ya Dengan harga yang tinggi Nah Kadang kan kita Cuma beli 10 ribu Ternyata ada yang Minat Ternyata dibeli Sampai jutaan Nah itu berarti kan Sumber rejeki Ya Rejeki kita Kan gitu ya Jadi kan kita Cuma belinya 10 ribu Setelah kita rawat Perkutut itu Apa itu Menjadi jina Dan gesitnya itu Kan hilang Kelabakannya Waktu kita dapat Pertama kan kelabakan Terus perkutut menjadi jina Seperti itu Nah itu yang dikatakan Perkutut sebagai Sumber rejeki Apalagi itu Malah menambah Dompet kita Yang tadinya Cuma berisi 100-200 ribu Nah terus Perkutut itu Diminati sama seseorang Dengan senilai jutaan ya Dompet kita bertambah Nah Isi dompet kita itu bertambah Nah itu yang dinamakan Perkutut sebagai Sumber rejeki Itu yang pertama ya Terus yang kedua Yang kedua Perkutut sebagai Sumber rejeki ya Itu Kita juga Ini kembali ke Ombyuan lagi ya Kita beli Perkutut di Ombyuan Ataupun di penjari Ya Nah sewaktu itu Juga perkutut itu Harganya paling ya 10 ribu 15 ribu Ya maksimal 20 ribu Itu kalau di Ombyuan ya Terus Sewaktu kita beli itu Perkutut emang Kita belinya cuma Sekedar Wah saya beli perkutut Saya bawa pulang Ternyata loh ya Ternyata Perkutut itu Sampai di rumah Ternyata Ada ciri fisik khusus Di Tubuh perkutut Yaitu yang dinamakan Katurangan Lah katurangan itu Sebetulnya buat bonus Si Pemilik Padahal kita itu Dari rumah Niatnya itu Cari burung perkutut Yang suaranya besar Kan gitu loh Jadi kita tidak fokus Ke katurangan Tapi ternyata apa Ternyata Kita diberikan bonus Katurangan Nah katurangan itu ya Seperti Sebagai contoh Satriopi Nayungan Apakah Banyumili Nah seperti itu ya Terus Apakah itu muncis Nah seperti itu ya Jadi katurangan Yang tidak memilih Yang tidak memilih Nah ternyata Kita dapat bonus Seperti itu Nah terus Ada orang Ada orang Ataupun teman kita Itu ternyata Ada yang Apa itu mencari Katurangan yang Sekiranya Kita punya Yang tadi Yang kita Ombyuk tadi ya Sewaktu kita kan Kiranya perkutut biasa Ternyata kita Setelah kita rawat Ternyata ada bonus Katurangan itu Nah terus Ada orang minat Ataupun orang lain Ataupun sahabat kita ya Itu dibeli sampai Puluhan juta Nah Itu berarti kan Intinya sumber rejeki Rejeki bagi si pemilik Bagi kita yang memelihara Bagi yang merawat Nah intinya itu Jadi ini kan Sebetulnya kan Sumber rejekinya itu kan Dari perkutut itu Yang kita rawat Terus kita dapat uang Kan gitu loh Sebetulnya itu Makanya saya benarkan Itu perkutut sebagai Sumber rejeki saya benarkan Kan gitu ya Jadi dari Dari hal seperti itu Dari hal kita Waktu ngombyuk Cuman harganya Tidak Apa itu Tidak mahal banget lah Kan 10 ribu 15 ribu Ternyata setelah kita Bawa pulang Kita rawat kok Diberikan bonus Katurangan Kan ternyata Ada yang mencarinya Ya mencari katurangan Seperti ya itu tadi Pas kita dapat bonus Katurangan itu Atau apakah Satiro Pinayungan Apakah Banyumin Seperti itu Nah itu yang kedua ya Yang kedua Terus yang ketiga Yang ketiga itu Perkutut sebagai Sumber rejeki Sumber rejeki bagi Sang pemilik Nah itu begini loh Perkutut ya Kita rawat Ya walaupun itu Perkutut itu dapat Dari PK Ataupun beli di Ombian juga ya Itu kita rawat Kita rawat Dengan telaten Dengan sabar ya Terus Perkutut itu Buat sordor Wagi siang malam itu Enggak Butuh waktu Pokoknya Manggung terus Nah Terus Di lain waktu Itu ada Suatu Lomba Burung perkutut Nah kita Kadang kan iseng-iseng Wah ayo Saya akan Ikut lomba Ya paling enggak Tiketnya itu kan Ya 30 ribu Ataupun 50 ribu Yang VIP itu Itu biasanya 100 ribu Kan ada ya Kita ikut Ya kita ikut Itu Kita ikut Khusus gacoran lokal Ya lokal alam Nah kita ikut Nah terus Di Lomba itu Ternyata Perkutut kita Ya perkutut kita Menjuarai ya Juara satu Disitu Dengan Poin Dikatakan 600 sampai 700 poin Nah itu kan Berarti Juara satu Nah terus Kita itu dapat Pertama Piagam Piala itu jelas Ya Kalau uang Itu jelas Nah itu berarti kan Sumber rejeki Sumber rejeki bagi Sang pemilik Perkutut jadi menang Setelah menang Kita dapat uang Dapat piagam Dapat piala Nah di lain itu Di lain itu Sewaktu kita pulang Kadang ada Seseorang yang tidak kita kenal Mendekati Kadang malah menawar Kang itu Dijual enggak Kang itu dimahar enggak Nah kadang kan kita Lah beraninya berapa kan gitu Lah Sananya beraninya sampai Kadang 5 juta lebih 10 juta lebih kan gitu Nah itu berarti Intinya Dari ladang sumber rejeki Bagi Sang pemilik Jadi sumber rejeki Bagi Sang yang memelihara Seperti itu Jadi Perkutut sebagai sumber rejeki Itu intinya itu Jadi 3 ya 3 tadi yang sudah Saya jelaskan Itu sudah Meliputi dari Taretan Secara global Untuk Perkutut sumber rejeki Ya tentunya itu ada Apa itu Ciri-ciri lagi Ataupun Beberapa Contoh Perkutut sebagai Sumber rejeki Emang masih ada Cuma sudah saya jelaskan 3 itu saja Itu sudah Cukup Tapi kalau sekiranya Dulur-dulur dan Prosahabat Kalau punya emang Untek-unek Ataupun Ingin berpendapat Ya Oh Kang ini Ternyata perkutut ada Sebagai sumber rejeki Ini ada ini Contohnya ini Ini lagi Nanti bisa ditulis Di kolom Komentar ya Pokoknya gini loh ya Kita itu Tidak Saling mempergurui Apalagi saya Saya tidak ingin Wah saya ingin mempergurui Saya tidak Ya Saya itu sama Seperti Dulur dan Prosahabat Ya saling belajar Bersama Sharing bersama Ya Terus kita berbagi Pengalaman ya Bersama ya Kalaupun kita Punya ilmu Ataupun tips Ya Tentang perawatan Burung perkutut Apalagi Kak Turangan Ya Tidak salahnya Kita berbagi Seperti ini Karena apa Berbagi itu Indah Ya Jangan